Terima kasih sudah mengklik video ini, tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe sekarang, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe, kamu akan support channel ini terus, untuk upload video tiap minggunya. Ingat, subscribe itu gratis. Awas, jangan lupa, subscribe sekarang. Oke guys, hi, welcome back to my YouTube channel, the air channel. Jadi di video kali ini, gue bakalan kasih tau tutorial tentang gimana secara edit seperti foto-fotonya Aw Karin. Ini dia. Jadi buat foto-foto kayak gitu itu, butuh yang namanya aplikasi Adobe Lightroom. Buat tutorialnya, gue mau edit foto gue aja ya, gue disini-sini aja. Jadi ini tuh adalah foto yang belum banget diapapain gitu loh, jadi kayak... Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Jadi kita bakalan ngedit sekarang, kita bakalan ngedit sekarang juga oke, dengan preset yang sama banget kayak Aw Karin, sumpah. Kalian jangan lupa like video ini, terus komen aja di bawah. Nah, buat yang pertama kita tambahin, kita tambahin exposure-nya, minus gompat, ya kecerahan, terus buat lontras-nya kita kurangin. Ini juga. Seperti yang yang kita langsung ke mix. Yang kita langsung ke mix. Di mix sih kalau kita lakukan yang kayak gini, gimana kan banyak banget ya warnanya sih. Jadi foto kalian juga punya patokannya sendiri buat ada preset yang di bawah ini. Nah, buat highlight. Jadi kalau ke kanan itu fotonya lebih redup gitu loh. Minam kat aja, letak. Untuk shadow kita tambahin shadown-nya gitu. Yang ini kenapa sih hape gue? Nah, sebenarnya buat edit foto ini kita ngirang-ngirang sih. Cuman kayak, ya yang namanya edit foto kan harus serius gitu loh. Buat di upload ke Instagram ya harus. Bagus fotonya. 61. 61. Terus buat orange ini. Kita pakai. Gak terlalu nambahin sih. Cuma. 5 atau 4-an aja. Nah, disalturation di sini gue. Kadang suka agak nambahin dikit. Soalnya biar kayak kuning-nya tuh agak kuning gitu loh. Nah, buat di luminance. Di luminance. Kita bisa nambahin dikit aja. Nah, ini kayaknya berapa mengaruh. Pond. Nah, jadi ini adalah keijauan. Keijauan. Ini adalah buat background-backgroundnya kayak hitam gitu. Jadi itu kan bagus banget udah kayak awkanin banget nih. Gue awkanin nggak sih. Nah, ini udah bagus banget sih. Tapi kita perlu banget nambahin. Karena kayak kurang kan masih. Kurang banget gitu. Buat di sini kita nambahin dikit aja kali ya. Sekitar 36. Nah, buat orang yang hijau sih. Biasanya gue kayak ngurangin gitu. Jadi kayak nggak nambahin. Kan kayak liat di foto-fotonya. Di foto-fotonya Okarin juga kayak jarang banget gitu ya. Namanya warna hijau. Jadi kita langsung naikin aja luminance-nya. Oke. Oke guys. Maaf ya kalau misalkan rambut gue itu acah-acakan banget. Nah, buat warna ini. Buat warna. Apa ini sih? Ini biru ya. Biru muda gini. Gue jarang banget namanya sih. Soalnya kayak nggak ada ngaruhnya juga gitu. Nah, buat warna biru ini. Biasanya gue kayak ini berperang keseragamnya ya. Kayaknya gue kayak... Ngenalin dimana sekolah gue ya. Tidak apa-apa. Kita langsung ke warna ungu. Dan di warna ungu ini kayak nggak terlalu banyak nama ini sih. Malah murangin. Dan ini adalah warna terakhir. Itu warna yang berpengaruh. Sangat-sangat sedikit. Jadi ini nggak ada ngaruhnya banget tuh. Oke. Yaudah lah. Kita tambahin berapa dikit aja gitu ya. Kasian kalau misalnya dipakai. Nah, kita down. Ini kita peres ngeditnya. Jadi ini adalah tampilan... Sudah diedit. Dan ini adalah tampilan sebelum diedit. Jadi itu beda banget kan. Parah sumpah itu beda banget. Coba buat kalian yang mau edit foto kayak gini. Kalian komen aja di bawah. Kalau kalian berhasil ngeditnya. Kalian bisa upload aja ke Instagram kalian. Terus kalian take Instagram aku. Di atkeeper.042i2. Nanti bakalan aku like postingannya. Oke yuhai guys. Makasih banget yang udah nonton video ini. Yang udah nonton tutorial ini. Maaf kalau misalkan penjelasannya gue itu kurang jelas. Soalnya kayak kalau dibatuk ringan gitu. Kalau curhat. See you next video. Bye bye guys.